Intro Ya Pak Bisa semakin seru pemberincangan kita dengan ketiga narasumber saya di sore hari ini dan ini adalah orang-orang spesial ya untuk penyambutan hari spesial dimana tanggal 22 April 2019, tepatnya di hari Senin kita akan merayakan hari jadi Kota Bandace yang ke-814 tahun ya dan untuk besok sendiri, Pak Pesos sudah dijelaskan besok artinya di Jalan Santai itu launching untuk semua kegiatan tentang hari ulang tahun ya Pak ya Nah Pak Amin tadi berbicara tentang susunan toko-toko pertokohan dan juga bangunan lain-lainnya yang agak semeraut dan juga ini kayaknya kusampak warnanya, ada solusi nggak sih Pak? Iya, kita sudah memulai tahun lalu untuk pengecatan itu untuk seluruh toko emang sudah kita instruksikan ya emang belum semua tapi sudah mulai mereka kerjakan dan ini sedang kita giatkan kembali karena nanti pertokohan Manace itu yang sudah puluhan tahun mungkin ya tidak pernah dicat yang membuat suasana itu kurang segar ya Iya, iya betul Jadi ini kita akan sedang, sedang kita kalahkan kembali sehingga nanti insya Allah semuanya akan tercat kembali sehingga Manace ini seperti suasana baru kemudian juga kita akan membuat pernak-pernik di beberapa pagar yang panjang ya dibuat mural dan supaya ini menjadi indah menjadi indah dan ada juga daerah setu itu kita sudah robah daerah kumuh menjadi daerah tertarik, wisata wisata sudah menjadi tertarik juga datang di situ di daerah pinggir sungai itu dan ini juga kita berharap kepada pemilik toko tidak hanya menunggu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah kota Manace tapi inilah yang saya ingin adalah Manace kita ke depan tema kita adalah saya Manace saya Manace, betul, betul sekali saya Manace, sense of belonging itu harus berjalan jadi sehingga disuruh tidak disuruh semua merasa saya Manace jadi kalau sudah rasa memiliki yang kuat tema kita ke depan ini adalah sehingga kita akan bekerja sendiri kebersihan, menegakkan syariah, kemudian keindahan ini bisa dibuat sendiri tapi kalau belum merasa memiliki bahwa kota ini adalah kota saya kotor biarin, kurang bersih biarin tidak ada penegakan syariah, biarin kemudian juga lain-lain yang dibutuhkan perhatian bersama jadi karena kalau pemerintah kota ini mengkoordinir di samping dengan anggaran yang ada kita mengkoordinir tapi yang lebih banyak berbuat sendiri adalah masyarakatnya baik-baik jadi tanpa peran masyarakat kebersihan tidak bisa jalan dengan baik tanpa ada perhatian masyarakat dan komitmen daripada masyarakat syarian Islam tidak akan berjalan dengan baik begitu juga yang lain jadi inilah maka tema kali ini kalau dulu saya cinta Bandaceh, sekarang saya Bandaceh saya Bandaceh dengan tema saya Bandaceh artinya saya sudah mencintai Bandaceh ya, saya sudah mencintai sudah mencintai, sudah selesai sekarang saya sudah baik, terima kasih banyak Pak Amin nah kemudian Pak Faisal dalam rangka memeriahkan hari jadi kota Bandaceh yang ke-814 tahun ini pemerintah kota juga mengadakan lomba menulis esai saya tertarik ini untuk usia berapa tahun Pak, kalau boleh tahu Pak lomba menulis ini ya ya esai apakah dari kalangan semua umur baik, baik sampai itu juga ada video pendek kita buat lomba dengan tema promosi Bandaceh promosi Bandaceh, kalau tadi saya sendiri untuk temanya sama seperti Pak Amin katakan saya Bandaceh itu temanya hut kota yang Bapak oleh kota sampai tadi oke, mungkin saya juga bisa kasih bocuran juga nih Pemirsa, saya dapat informasi sebenarnya hadiahnya juga sangat luar biasa ya sekali Pak Faisal ya oke, dan nanti mungkin ada yang penasaran seperti apa ataupun berapa banyak hadiah yang akan didapatkan nanti bisa di launching besok ya Pak, Pak Amin betul ya semuanya launchingnya besok nah, Pak Amin Anda ini kan sangat dekat sekali dengan warga Bandaceh saya yakin sekali Anda dicintai oleh warga Bandaceh juga sebenarnya apa sih kiat agar Anda merasa selalu dimiliki oleh seluruh warga Bandaceh Pak iya Alhamdulillah kita memulai ini adalah niat yang baik ya kalau kita sudah niat yang baik tentu kita akan berbuat baik ya, itu dulu yang paling penting itu dulu yang kedua jangan ada cita-cita jangan ada sedikitpun kesombongan itu ada ya kemudian harus melihat semua itu adalah raja orang masyarakat adalah raja jadi kalau itu yang sudah tertanam di benak kita tetapi kalau melihat orang pilih kasih oh ini ada pakai dasi oh ini adalah orang yang harus diperhatikan ini orang campang-camping oh ini gak perlu diperhatikan jadi itu tidak bisa kemudian kita menghargai kita harus menghargai orang orang itu sedikit aja itu dihargai itu adalah besar nilainya jadi apapun yang orang buat di hadapan kita itu butuh penghargaan jadi ini harus kita pandai menghargai orang jadi kalau itu semua kita lakukan dan berkawan dengan semua lapisan masyarakat mulai dari anak kecil boleh saya kalau dulu sejak dari dulu kita sudah bangun ini kalau saya main bola di Nesu orang yang bangkarlos 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 jadi udah kenal semua sekarang pun gitu juga kemana aja eh Pak Amin Pak Amin Pak Amin gitu ya karena kita ketemu sama anak anak-anak saya kadang kalah main sulap semua mereka ya untuk menghibur mereka jadi semuanya itu adalah dari kita dari kita dan Alhamdulillah saya ingin bagaimana cerita-cerita saya ini mengunjukkan Banda Aceh Gemilang dalam Mingkai Syariah yang saya bangun agama ekonomi dan pendidikan Insya Allah dengan dukungan seluruh masyarakat lah yang kita harapkan tidak bisa sekuat apapun walis sepinter apapun wali kota tanpa dukungan masyarakat tidak bisa jadi kita harus berbuat baik dengan semua pihak untuk membajukan kota ini iya dan juga pemirsa kita bisa berdoa untuk kesehatan Bapak Amin Allah ya Pak ya agar jiwanya sehat terus Pak kemudian mudah terus walaupun umurnya sudah 60 tapi jiwanya terlalu berapa? 17 tahun? saya saya memang ini kalau ini kalau saya main tenis saya lihat yang datang ini siapa? ini bukan lawan saya ini ya jiwanya muda kalau orang tua kan tidak bisa lawan kita betul tapi kalau orang tua pinter bisa juga tapi yang jelas bahwa kita itu harus semangat semangat itu harus ada selalu jadi ibaratnya adalah dalam apa saja kita mau ulang tahun mau bikin ulang tahun kalau dulu mungkin sebelumnya awal-awalnya gimana kita bikin ulang dari mana dana yang kita ambil ya sekarang yang menjadi sponsor aja udah antrian ini bukan bukan uangnya pemku ini beri hadiah rumah sponsor apa itu umrah juga semua sponsor salah satu yang bekerja sama menjadi sponsor juga termasuk beliau jadi ini adalah kenapa? karena kita bisa kontribusi kota Ban Aceh nah ini contohnya tahun 2017 ke 2018 terjadi kenaikan wisatawan itu 105 ribu yang datang ke sini dari yang sebelumnya hanya naik 55 ribu per tahun jadi sekarang sudah hampir 400an ini semua apa? yang yang tahan kantong uang itu siapa? kan Pak? Pak Bamba jadi kalau beliau sponsor ini sedikit ya wajar-wajar saja ya kita itu aja sebenarnya jadi begitu juga begitu banyak kita memberikan izin bangun rumah ini bangun itu segala macam di kota Ban Aceh dengan dengan memberi kemudahan-kemudahan kita berikan ya kalau mereka memberikan hadiah rumah yang penting bukan wali kota untuk majlaka saya yang dikasih pun gak mau kalau perlu saya yang kasih hidup dia amin dengan kenaikan harga tiket pesawat ini juga apakah mempengaruhi minat wisatawan yang datang ke Ban Aceh Pak? sangat mempengaruhi artinya terjadi penurunan? di Januari iya di Januari iya kita sangat terpuruk ya hampir di seluruh Indonesia tidak hanya di Aceh bisnis di seluruh Indonesia namun Alhamdulillah di Februari kita sudah ada apa namanya mungkin type of bisnisnya ataupun kecenderungan bisnis di atau wisata yang berada aja itu berubah yang awalnya leisure ini sekarang mereka memang datang untuk acara rapat sehingga semua dibayai oleh pemerintah jadi dengan efek kenaikan harga pesawat yang sangat sangat betul-betul memukul adalah mereka yang mau datang leisure sehingga akhirnya biaya untuk jalan-jalan bengkak akhirnya ditunda nah di Februari ini Alhamdulillah banyak kegiatan-kegiatan dari pemerintah kabupaten provinsi yang masih tetap diadakan di Ban Aceh ini sangat membantu kita Februari Maret Alhamdulillah kita over budget ada ada di pertengahan April ini kondisi election juga berpengaruh di kita sepi satu minggu tapi Alhamdulillah mulai kemarin sudah rame lagi Alhamdulillah sudah rame lagi Alhamdulillah saya berharap dengan adanya kebijakan Arlen tadi pagi yang katanya mau me-arrange lagi harga tiket itu bisa berpengaruh positif karena dampaknya tidak hanya Aceh seluruh Indonesia seluruh Indonesia tapi sekarang sudah normal kembali ya Pak belum normal 100% tapi at least tidak semahal di Januari baik satu lagi nih Pak Kriyat Murai Hotel ini menjadi pionir dalam asuransi ke korban bencana ya Pak dan ini juga bekerjasama dengan pemerintah kota juga Pak ya dengan BPPD kebetulan kita menerima proposal salah satu program untuk kita pemerhati atau ikut ikut merasakan bagaimana kepeduliannya sehingga kita berkomitmen untuk memberikan asuransi pada korban bencana sebanyak 20 20 oke dan ini bekerjasama dan dikelola oleh BPPD ya Pak betul Pak baik nah ini juga salah satu bantuan yang sangat terasa sekali oleh masyarakat yang nantinya juga akan menjadi salah satu peserta begitu ya Pak yang mendapatkan asuransi oke baik nah Pak Faisal ini kita di segmen terakhir mungkin apakah ada harapan untuk pelaksanaan kegiatan di hari ulang tahun besok Pak ya tentunya dalam langkah momentum kota ini sangat berharap pada warga kota semakin mencintai bandah Aceh yang cekalan Pak Wali kemudian semakin peduli pada kebersihan lingkungan agar kota bandah Aceh layak dihuni dan menjadi destinasi wisata dunia datang orang beratangan ke bandah Aceh itu sangat kita harapkan sebenarnya kegiatan kota ini banyak sekali rangkaian kegiatan yang kita laksanakan mengingat beradu dengan beberapa agenda besar seperti halnya pengenjian umum presiden yang baru kita laksanakan kemudian juga beradu apa akan kita menghadapi bulan suci Ramadhan maka mungkin kita akan lanjut setelah Ramadhan dan akan ada penutupan itu malam resepsi hut kota ini ada buat kita buat malam resepsi yang kita rencanakan mungkin di pertengahan bulan 5 tentunya Pak Wali Kota menginginkan ada artis bukota yang kita hadirkan mungkin kita buka Pak boleh Pak ya mungkin Nisa Sabian kalau memang memungkinkan kita lihat juga sesuai agendah agendah beliau kalau memang mungkin kita undang Nisa Sabian dan ada beberapa agenda dalam resepsi itu pemberian-pemberian penghargaan kepada pelaku usaha yang rajin bayar pajak mungkin dan hal lain lah banyak yang kita buat nantinya mungkin akan terlanjutkan setelah bulan suci Ramadhan suci Ramadhan ini Bapak pasti salah satu fans terberatnya di Mas Sabian ya Pak sudah hafal Pak lagunya Pak ini sudah langsung dapat promosi gratis Pak Bambang terakhir selain dengan keberhasilan Kiriat Moraya Hotel saya sangat berbangga sekali dengan adanya Anda memimpin sebagai general manager juga ya Pak kenapa Anda begitu mencintai Aceh saya bandar Aceh sedangkan Anda bukan asli orang Aceh ya justru sudah jadi keputusan saya tahun lalu saya akan menetap di bandar Aceh selamanya rumah saya di Jawa sedang saya iklankan karena saya menemukan di Aceh ini bekerja dan beribadah itu jalan balance kalau di luar ini hotelier mungkin semua sudah tahu bagaimana kehidupannya dan sudah saatnya saya untuk berhijrah walaupun masih sedikit-sedikit tapi ini Aceh sudah ada artinya di bandar Aceh sudah mendapatkan keterangan ya Pak feel at home dan mudah-mudahan juga keluarga betah ya Pak disimpai dan terima kasih banyak untuk kerjasamanya dari Kiriat Meraya Hotel terhadap acara agenda memeriahkan hari ulang tahun kota bandar Aceh Pak sukses terus dan ini mudah-mudahan Kiriat Meraya Hotel tetap menjadi pilihan utama untuk hotel terbaik yang memiliki view yang luar biasa sekali disimpang lima ya Pak baik terima kasih Pak untuk harapannya acaranya agar berjalan dengan sukses bagaimana apakah Anda juga punya pesan Pak terhadap masyarakat dari 21 rangkaian acara yang akan kita laksanakan baik untuk internal maupun eksternal jadi yang kita harapkan kepada masyarakat adalah kepada semua yang peserta untuk mengikuti acara ini dengan baik dan juga seperti jalan santai ya utamakan keselamatan jangan nanti rebut-rebutan ini ramai sekali jadi supaya tertib menjaga kebersihan juga dan keselamatan anak-anak jangan terpijak ini sangat kita harapkan dan kami mengajak masyarakat nanti besok apa namanya acara gerak jalan santai kemudian nanti ada zikir tanggal 26 kami mohon kehadiran di lapangan melampadang juga karena inilah yang saya katakan tadi saya bandar Aceh jadi kalau saya sudah menjadi bandar Aceh ini sudah beda dengan saya mencintai bandar Aceh jadi kalau saya mencintai mungkin bisa saja bukan orang bandar Aceh tapi kalau saya bandar Aceh ini orang yang benar-benar merasa memiliki yang luar biasa terhadap bandar Aceh ini dan saya yakin insya Allah suatu saat bandar Aceh ini akan gemilang amin mudah-mudahan terima kasih banyak Bapak Wali Kota sukses terus ya Pak memimpin kota bandar Aceh Pak kami berbangga sekali punya pemimpin seperti Anda dan juga mudah-mudahan acara gerak jalan santai besok bisa berjalan dengan sukses dan ayo kita ramai-ramai untuk mengikuti serangkaian acara kegiatan event dalam memeriakan hari ulang tahun kota bandar Aceh dan ini diharapkan untuk kehadiran dari masyarakat dari ini terbuka secara umum dan juga gratis jangan lupa hadiahnya luar biasa sekali satu unit rumah kemudian dua tiket umroh dan banyak hadiah menarik lainnya dan pastinya untuk anak-anak muda juga ikuti serangkaian kegiatan mural ya Pak ya untuk memperindah kota bandar Aceh terima kasih banyak dan saya Agusti Ada pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak dan saya Agusti Ada pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak